Oke guys, di video kali ini saya akan review raket yang lagi viral nih guys Kira-kira ini raket apa nih? Mungkin teman-teman juga sebagian sudah banyak yang tahu Karena teman-teman juga banyak yang sudah mereview juga Di sini akan saya review lagi Untuk raketnya itu, dia di raket Powermake Dia dengan tipe Nano Pastel 1000 Nah ini teman-teman untuk raketnya Secara desain raket ini memang mirip banget dengan Nano Flair 1000 JT Di raket Tionek Nah di sini saya akan jelaskan spek raket ini Untuk ininya dia mempunyai teknologi Height Modul Grafik Dan untuk beratnya raket ini di berat 84 gram plus 2 Nah untuk balance pointnya dia mempunyai 2,90 plus 3 Nah sementara untuk kelenturan dari flagnya ini Dia mempunyai 9,0 Nah untuk linknya itu panjangnya ini Dia mempunyai 675 mm Nah dari segi desain raket ini memang mirip dengan Nano Flair 1000 JT Tetapi untuk kun bawah dia mirip dengan Asrock 100 JT Nah kelebihan dari raket ini dia mampu ditarik sampai 36 LBS Nah saya akan tarik raket ini dengan tension 32 LBS Menggunakan senar X-Ball 68 Apakah dia mampu atau tidak Saya akan coba dengan di bawah kapasitas dia Oke akan saya tarik dia menggunakan senar X-Ball 68 Di sini saya akan coba tarik dengan tarikan di atas 30 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yuk kita cek suaranya Untuk raketnya memang kuat ditarik di atas 30 Sesuai dengan apa yang ada di sini 35 LBS Ini saya tarik di 32 LBS Oke teman-teman silahkan coba di raket power mic terbaru ini Untuk tension sih emang oke banget Untuk teknologi teman-teman yang akan coba rasakan sendiri Terima kasih telah menonton!